Terima kasih Majlis Hakim Yang Mulia Yang Kan Hormati Untuk saudara-saudara ahli Adia Setia M.Kom ya Saya panggil saudara sebagai ahli dalam persidang ini Saudara ahli Apakah saudara Pernah diminta oleh melakukan pemeriksaan Terhadap barang bukti alat Terhadap digital forensik tersebut Barang bukti yang dari pihak penyidik Dari Direkturat Tidak Dana Cyber Baris Krim Pori Dari Cyber Baris Krim Pori ya Saudara sebagai ahli Apakah ada melakukan pemeriksaan Ada barang bukti tersebut dari Pihak penyidik Baris Krim Pori ya Apakah barang yang saudara melakukan pemeriksaan Tersebut barang apa saja Pada tanggal 12 Agustus 2022 Penyidik datang ke laboratorium kami Untuk mengajukan permohonan terkait pemeriksaan Barang bukti digital Sejumlah 6 buah barang bukti Yang pertama Satu buah harddisk eksternal Merek western digital Shareal number WX41A dan seterusnya Kemudian 5 buah flashdisk Merek sandisk Dengan warna hitam Hitam merah Ada barang buktinya Ada Bisa diperlihatkan Silahkan maju ke depan Yang pertama tadi apa Yang mana itu Ini ya Ini diambil dari mana Ini saudara tidak tahu ya Ini saudara berasal dari mana Saudara tidak tahu Saudara hanya melakukan pemeriksaan Itu ya Untuk diingat ini Jangan nanti ditanyakan tentang Sitanya segala macam Ya Baik Itu yang pertama Yang kedua Sama Itu 5 semuanya Kalau isinya beda-beda Oke nanti kita akan lanjutkan Silahkan dulu kembali Baik saudara Ali Tadi sudah kita sama-sama Melihatkan terhadap barang bukti Yang saudara Ali Melakukan pemeriksaan tadi ya Benarkah itu tadi Barang yang saudara Melakukan pemeriksaan tadi ya Benar ya Baik Apakah terhadap Barang bukti yang hard disk Saudara Ali Melakukan pemeriksaan Terhadap isinya tersebut Coba saudara Ahli jelaskan Bagaimana sistem metode Yang saudara ahli lakukan Untuk melakukan Pemeriksaan terhadap Isi dalam hard disk tersebut Terkait dengan pemeriksaan Barang bukti Kami terapkan SOP yang sama Terhadap 6 buah barang bukti tersebut Mulai dari hard disk Dan faz disk Kita terapkan SOP yang sama Yaitu SOP Pemeriksaan komputer Yang meliputi Pertama adalah kita lakukan Registrasi terkait pencetan detail Barang buktinya Dalam sistem kami Kemudian kita berikan Pelabelan Setelah itu kita lakukan Proses cloning Atau pengadaan Yaitu Dengan menghubungkan Sebuah barang bukti Ke perangkat Yang disebut White blocker Itu tujuannya adalah Untuk mencegah penulisan Atau Berubahnya sebuah barang bukti Kemudian kita lakukan cloning Kan Kemudian kita Buat Hasil cloningnya Dalam bentuk image Langkah berikutnya adalah Kita melakukan Analisa terkait Dengan Hasil cloning tersebut Dari hasil analisa Kita tuangkan Kedalam berita acara Yaitu berita acara 2.9.8 Bulan 8 2022 Siber Begitu Hasilnya Apakah ada Ditemukan Suatu Video Yang ada Dalam hardis tersebut Saudara Ali tahu Milik siapa Hardis tersebut Yang mana dulu Yang mana dulu Pertanyaannya Ada video Atau milik Atau dua-duanya Yang ditanyakan Pertama hardis Dari Perseratan Permohonan di kami Kami Mensyaratkan Ada beberapa Dokumen Yang harus disertakan Dalam permohonan Yang pertama Ada beberapa Yaitu STP Surat Tanda Penerimaan Dan berita acara penyitaan Dari Dokumen tersebut Kita Bisa mengetahui Terkait Barang bukti itu Disita dari siapa Waktu itu Kami cek Dan Barang bukti tersebut Kenam-namnya Disita dari Atas nama Baikuni Baikuni Apakah Apakah ditemukan Dalam rekaman tersebut Bisa Kak Ali Menyesuaikan Tentang rekaman Di Dimana Posisi rekaman tersebut Apakah Ali bisa Menjelaskan Terkait dengan Hasil Yang pertanyaan kedua Belum itu Pertanyaan kedua Milik siapa Saudara tahu gak itu Milik siapa Ya itu ya Makanya saya tanyakan tadi Bahwa dia Tidak mengetahui Tentang Sita penyita Sebenarnya Dia cuma Dismintakan Untuk Memeriksa Tapi barusan Saudara Tanyakan Ini barang ini Ya Disita dari Baikuni Berdasarkan STP yang kami terima Pak STP itu apa Surat tanda penerimaan Surat tanda penerimaan Dari situ Saudara Baca Hanya dari situ Saja Dari baca Tapi penyitaannya Saudara tidak tahu Bagaimana prosesnya Tidak tahu Oke Baik Majelis Kami lanjutkan Untuk tadi Yang saya tanya Saudara Ali Apakah Saudara Ali Tahu Terhadap Yang STP Saudara Ali Sebutkan adalah Hardis Baikuni Apakah ada Ditemukan Video rekaman Tersebut Dan Dimana Apakah Saudara Ali Mengetahui gak Lokasi Dan rekaman Sebut Maksudnya Lokasi Lokasi Dalam arti Penyimpanan folder Atau lokasi Penyimpanan folder Dari Pemeriksaan Barang Bukti Pertama Saya jelaskan Temuan pertama Adalah Satu Bahvel Video Dengan Extensi MP4 Seperti Tampil Pada Berita Acara 298 Disitu Ada Sebuah Video Dengan Tampilan Sebagai Berikut Yang Tampil Disana File Tersebut Tersimpan Pada Folder Picture Slash Video Project Picture Project Picture Slash Video Project Jadi Folder Pertama Folder Dengan Nama Picture Kemudian Folder Picture Ada Folder Lagi Nama Foldernya Video Project Video Video Project Video 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 Dengan Extensi MP4 Yang Tertampil Pada Berita Acara Jadi Saudara Ali Ada Dua Ditemukan Satu Feature Kalau Feature Itu Sebuah Apa Menurut Ali Bukan Dua Jadi Nama Folder Saja Struktur Folder Folder Pertama Picture Kemudian Dalam Folder Itu Ada Nama Folder Lagi Folder 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 Keduanya Folder Dengan Nama Video Project Video Project Dalam Video Project Itu Baru Di Dalam Ada Ditemukan Videonya Nah Dalam Video Project Tadi Ditemukan Videonya Apakah Dalam Video Itu Standar Saudara Ahli Dalam Melakukan Pemeriksaan Sesuai SOP Tadi SOP Sudah Saya Sampaikan Di Depan Nah Dalam Video Tersebut Itu Saudara Ali Bisa Menjelas Tentang Apa Dalam Tidak Tidak Tau Video Tersebut Ditemukan Berapa Durasi Dalam Menit Panjang Jam Terkait Durasi Kami Tidak Melakukan Pengecekan Yang Jelas Kami Temukan Di Folder Tersebut Apa Saudara Ali Terkait Dengan Durasi Kami Tidak Melakukan Pengecekan Yang Jelas Kami Temukan Ada File Video Dengan Asstasi MV4 Dalam Folder Tersebut Baik Saudara Ali Masih Mengingat Apa Yang Saudara Ali Lihat Video Tersebut Kalau Bila Mana Nanti Penuntut Umum Ijin Majelis Nanti Ditayangkan Pada Saat Selanjut Nanti Ada Beberapa Capture Yang Saya Lakukan Terkait Dengan Video Tersebut Mungkin Kalau Nanti Ditampilkan Mungkin Saya Bisa Konformasi Itu Merupakan Video Sama Atau Tidak Oh Baik Nanti Kita Sekali Jalan Majelis Nah Saudara Ali Video Video Itu Saudara Melakukan Pemeriksaan Itu Apakah Ada Data Tanggalnya Tidak Ditemukan Dari Pemeriksaan File Tersebut Ditemukan Beberapa Informasi Metadata Yang Pertama Adalah Date Crate Yang Kedua Adalah Date Modify Date Crate Adalah Merujuk Pada Kapan File Tersebut Disimpan Kedalam Media External Berupa Hardisk Dari Informasi Tersebut Kita Bisa Ketahui File Tersebut Dikopi Pada Tanggal 14 Bulan 7 2022 Pukul 12 02 AM Video Itu Tadi Dikopi Tanggal 14 Bulan Juli Tahun 2022 Pukul 12 02 AM 12 02 AM Itu Malam Atau Siang Dini Hari Dini Hari Baik Itu Yang Ditemukan Dalam Hardisk Apakah Saudara Ali Dalam Digital Forensik Ini Mengetahui Bagaimana Sistem Proses Yang Ali Ketahuin Sebagai Ahli Digital Ini Proses Pemindahan Itu Bisa Ada Di Hardisk Tersebut Beberapa Informasi Disampaikan Kepada Kami Dari Penyidik Bahwa Ada Beberapa Dugaan Disampaikan Kami Terkait Proses Pengkopian Data Dari Informasi Itu Kita Lakukan Pengecekan Pada Hadis External Kemudian Kita Temukan Sebanyak 2831 Item File Dikopikan Kedalam Media External Berupa Hardisk Proses Pengkopianya Dimulai Pada Tanggal 13 Bulan 7 2022 Pukul 11.58 Sampai Dengan Tanggal 14 Bulan 7 Pukul 12.06 Jadi Sekitar 7 menit Proses Kopinya Begitu Saya Tertarik Sebentar 12 Jam 13 59 PM Dan 13 Juli Jamnya 11 59 PM Hampir Jam 12 Malam Kemudian Selesai Kopinya Pada Tanggal 14 97 12.06 AM Jadi Ada Baik Majest Kami lanjutkan Saya Tertarik Kepada Saudara Ali Telah Menjelaskan Tersebut Tadi Saudara Katakan Bahwa Telah Terjadi Apa Pemindahan Pengkopian Sampai Dengan 2831 Item 2831 File Ini Maksudnya Apa Ini Jadi Ada Proses Copy Data Sebanyak 3831 Maksudnya Bagaimana Di Copy Copy Jadi Dalam Sebuah Dis External Kita Bisa Ketahui Metadata Dari Setiap Filenya Dari Pengecekan Metadata Setiap File Kita Bisa Ketahui Rentang Waktu File Yang Sama Dipindahkan Kedalam Hardisk Tersebut Dari Rentang Waktu Itu Kita Bisa Kelompokkan Bahwa Ada Pengkopian Sejumlah 2431 File Kedalam Hardisk Salah Satunya Yang Saya Temukan Tadi Di Poin A Berupa Video Video Jadi Bukan Video Itu Yang Dikopi Sampai 2831 Bukan Ada file Lainya Dikopi Bersama Sama Dengan Video Tersebut Salah Satu Hardisk Itu Ternyata Ada Beberapa File Sebanyak 2831 Salah Satu Diantaranya Diantaranya Video Diantaranya Diantaranya Baik Silahkan Lanjutkan Baik Majelis Kami Lanjutkan Tertarik Saya Dengan Saudara Ali Dalam Ini Ada Menyangkut Dalam BAP Saudara Ali Kalau Saya Perhatikan Di Halaman 6 BAP Saudara Poin Nomor 2 Ditemukan File Sebanyak 2831 Item Dengan Data Kred 71 Tanggal 7 Bulan 7 Tanggal 13 Tahun 2022 11 59 Titik 227 Sampai Dengan 7 14 2022 12 06 40 AM File File Tersebut Tersimpan Pada Folder Di Bawah Dengan Detail Sebagai Berikut Nah Yang Dimasuk Saudara Ali Itu Adalah Ada Di Bagian Video Rekaman Tersebut Dalam File 2831 Salah Satu Salah Satu Dari 2331 Itu Adalah File Video Yang Dimasuk Pada Pertemuan Yang Sebelum Oh Gitu Di Dalam Satu Hardis Ya Apakah Saudara Ali Mengetahui Nomor Hardis Tersebut Serial Nomber Nomber Ya WX 4 1 A79 HL 102 Warna Hitam Baik Saya melihat Tadi ada Saudara Ali Menyebutkan Satu Fitur Dan ada Dokumen Ya Dalam tadi Keterangan Ali menjawab Tadi Ini masih Menyambung Dari Poin Nomor 2 BAP Saudara Ali Dari Pemeriksaan Dari Nomor 1 Sampai 150 Hasilnya Tersebut Ada Di Poin Nomor 126 Yang Dimasuk Fitur Tersebut Tanggal 7 Bulan 7 Tanggal 14 2022 12.201 .258 AM Disitu ada menjelaskan Apa yang dimaksud di Picture tersebut Bisa Ali jelaskan Dari 2031 Itu Ada 3 Folder Utama Yang Dicopy Kedalam Hardisk Nama Folder Yang Pertama Adalah Folder B4 EQ Itu Folder Pertama Kemudian Folder Kedua Folder Picture Dan Yang Ketiga Folder Dokumen Dari Penamaan Folder Ini Kita Bisa Ketahui Bahwa Nama Folder Itu Merupakan Folder Yang Dibuat Secara Default Atau Standar Oleh Sistem Operasi Windows Jadi Dugaan Kami Folder Ini Dicopy Dari Sebuah Sistem Operasi Windows Dan Itu Sudah Kami Sampaikan Juga Kepenyidik Untuk Didalami Sudah Dipindahkan Di Sistem Windows Dipindahkan Dari Sistem Operasi Windows Windows Dioperasikan Sistem Windows Yang dimasukkan Sistem Operasi Windows Itu Apa Bisa Alijatkan Jadi Ada Perangkat Yang digunakan Untuk melakukan Proses copy Dalam Dalam Hal ini Sistem Operasi Yang digunakan Dalam Perangkat Tersebut Adalah Windows Windows Microsoft Windows Nah Yang Kedua Saya Tertarik Di Poin Nomor 127 Ada Dokumen Zoom 202 Baikuni Zoom Meeting Itu Apa Yang Bisa Alijelaskan Apa Yang Terdapat Itu File-file Lain Yang Tidak Terkait Dengan Masuk Pemeriksaan Sebelumnya Tidak Termasuk Yang Termasuk Dari Yang Feature Tadi Yang Feature 126 126 126 Tidak Ya Bukan Jadi Yang Ada Video Tersebut Adalah Poin 126 Feature Tersebut Folder Feature Di Dalamnya Ada Satu Folder Lagi Dengan Nama Video Project Video Project Namanya Ya Dengan Folder Video Project Ada Di Sini Nggak Ada Di Temuan Nomor Satu Pak Di Nomor Satu Justru Ya Temuan A Kalau Dibuka Berita Acara 289 Temuan Poin A Disitu Ada Halaman Berapa Itu BA Lab Halaman 4 4 Iya Bagian Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Nomor 298.1 Pemeriksaan Barang Bukti Digital Dengan Barang Bukti 298 Atau Saya Tampilkan Kedepan Biar Boleh Saya Bersatu Ya Saya Bersatu Betul Pak Unit Harddisk Merak WD Serial Number Betul Di bagian A Itu Ditemukan File Video Dengan Extensi MP4 Kemudian Disitu Ada Detail Path Path Ya Sebentar Kita Perlihatkan Apa Ini Yang Dimaksud Ya Itu Yang Harddisk Merak WD Serial Number Yang Nomor Satu Tadi 298 File 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 Jadi 126 Di 126 Itu Adalah Ini 298 Di Nomor 126 Tadi 120 Yang Pemeriksaan Tadi Folder Yang Sama Di Dalam Itu Ada Folder Lagi Saya Tujukan Pak Saya Tujukan Di Berita Acara Ya Biar Lebih Jelas Ya Silahkan Maju Kedepan Ini Tadi Itu Di Halaman Berapa Berita Acara Halaman Berapa Halaman Berapa Halaman 4 Halaman 4 Halaman 4 Tidak Masuk Disini Bukan 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 Penyidikan Harusnya Ada Karena Itu Berita Cari Nomor 6 Tanggal Berapa Itu Penyidikan Tanggal Permisahan Kamis Tanggal 18 Agustus Agustus Yang mana Agustus Kemudian Di Tanggal Berapa Lagi Itu Yang Di Tanggal Berapa Tanggal 18 Bulan 8 Pak 18 Bulan 8 Awal Awal Malah Tidak Ada Disini 18 Agustus 2008 Ini Dimulai Dari Tanggal 23 Kita Mulainya Tanggal 23 23 05 itu apa disitu nilai sidik jari ini 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 ya lanjut baik Majel saya lanjutkan tadi sekitar sama-sama Saudara Ali sudah menjelaskan ya apa yang termasuk tadi tersebut adalah video tersebut yang digambarin ya benar termasuk yang di 2830 item itu feature termasuk adalah video tersebut ya ya baik nah Saudara Ali kalau untuk mengetahui bagaimana sistem ilustrasi dalam bisa masuk ke harddisk itu bisa tahu cara memindahkan itu Pak apakali bisa menjelaskan ya secara umum proses pemindahan file dari sebuah perangkat ke media ilustral dia membutuhkan perangkat tambahan yang memiliki sistem operasi dalam hal ini harddisk ini di copy dengan sistem operasi Windows namun khusus pada pemeriksaan di kami kami tidak melakukan pemeriksaan terkait dengan perangkat yang dimaksud tidak mengetahui perangkat yang dimaksud ya tapi kalau untuk mengetahui sebagai ahli digital sehingga video yang termasuk bisa masuk ke harddisk itu apakah metode yang gunakan itu cara-caranya bagaimana apa menggunakan atau sebuah laptop atau place disk atau bagaimana diduga keras menggunakan laptop karena disini ada pola penamaan folder yang sama yang digunakan pada sistem operasi Windows oh begitu polanya ya baik saya lanjut lagi saudara ahli ya eh terhadap itu sebuah harddisk ya ya saya ada di poin BAP saudara ahli nomor 9 nomor 8 tanggal 18 yang mulia ya lanjut disitu ada pertanyaan kapan waktu video video tersebut tersimpan pada barang bukti itu poin nomor B nya saya tertarik dengan poin nomor B nya dulu berdasarkan waktu kredit yang terdapat pada file video bahwa file video tersebut tersimpan dalam harddisk pada tanggal 14 Juli 2022 pukul 12.02.09 am dalam kurung waktu insya barat atau tanggal 13 Juli 2022 pukul 17.02.09 UTC universal stem coordinates zona waktu standar dan waktu modifile yang terdapat pada file video bahwa isi file atau dokumen elektronik terjadi perubahan pada tanggal 12 Juli 2022 pukul 10.241.12 PM waktu insya barat atau tanggal 12 Juli 2022 pukul 15.41.12 UTC zona waktu standar dari jawaban saudara ahli apakah saudara ahli bisa menjelaskan apa yang dimaksud dalam keterangan tersebut ya jadi file create menuju pada kapan sebuah file itu tersimpan ke dalam media penyimpanan eksternal jadi bisa dipastikan file tersebut disimpan pada 14 tanggal 14 bulan 7 2022 tanggal 12.02.09 jadi tadi saya jelaskan ada proses pengkopian 2331 selama 7 menit tadi salah satu file nya adalah file video tersebut disini juga bisa dilihat tempus nya merupakan tempus yang masuk atau salah satu dari proses pengkopian dari 2831 file sebelumnya itu yang sudah alih maksudkan ya dalam penyelesaian dari penjawaban saudara ya kalau saya bisa bisa gak sudah alih bisa menggambarkan cara-cara suatu gambaran pemindahan pemasukan di dalam tersebut atau sebuah kertas mohon izin majelis cara sistemnya bagaimana bisa terpindah dalam harddisk dengan perangkat apa bisa diketahui itu mungkin saya butuh kertas dan bulpen untuk bisa menggambarkan prosesnya pak ini pertanyaan saudara ini sebenarnya pemindahan yang dari harddisk ke dari laptop ke harddisk atau bagaimana ya kok bisa ada di harddisk by kuni tadi yang disebutkan kok bisa masuk dia alih menjelaskan ada sebuah windows yang operasi yang bisa memindahkan tersebut bisa digambar model sistem bisa data bisa masuk ke harddisk silahkan ada kertas maju ke depan kemudian untuk mengindahkan file ke dalam sini harus ada media terantara yaitu perangkat yang memiliki perangkat yang memiliki sistem operasi windows bisa dikuraikan enggak itu sistemnya atau sebuah komputer berupa laptop atau laptop atau laptop kita tidak tahu karena kita tidak melakukan terkait dengan perangkat ini tapi dari informasi yang ada di sini kita bisa pastikan bahwa itu berasal dari operasi operasi windows jadi ada sebuah perangkat sistem operasi windows kemudian dia melakukan pengkopian terhadap 2.831 file selama 7 menit mulai dari tanggal saya tegaskan jadi itu windowsnya itu yang sistem windowsnya itu bisa dikiraikan enggak burah kan enggak itu dari windows sistem kraft sistem kraft namanya tidak bisa melakukan pemberisan ini pak sebenarnya tidak pertanyaan ini harus melakukan pemberisan terhadap perangkat ini perangkat ini sementara kalau itu yang perangkat itu tidak disertakan atau tidak disampaikan ke ahli tidak jadi ada proses pemindahan mulai tanggal 7 Juli eh berapa 14 Juli oh iya mulai mulai dari 13 Juli pukul 11.59 14 Juli sampai 12.06 14.06 jadi ada sekitar 7 menit proses pengkopian sebanyak 2.800 salah satu file nya adalah file 12.07 ya di dalam file itu 2000 sekian file itu itu berapa besar ini bisa diketahui eh kami tidak mencatat terkait hal tersebut tapi kami catat jumlah file nya ya eh dari file yang tersimpan disini kita bisa ketahui file eh trade itu artinya kapan barang itu disimpan ke dalam sini kemudian modify modify artinya merujuk pada kapan video itu di export ke dalam media penyimpanan eh sebelumnya jadi menurut keterangan dari penyidik ke kami ada sebuah dcr kemudian disimpan ke dalam sebuah flash disk dan kemudian disimpan ke dalam eh macbook jadi file eh date modify ini merujuk tanggal dari dvr dikopikan ke dalam media flash disk ini tanggalnya adalah dua belas tujuh tukum sepuluh ุnent tukum surah 1 tukum 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 paham PM tidak malam paham saat kemudian ini kami tidak dapatkan barang ini ini tidak dapat tidak dapat Terima kasih. 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 Terima kasih.